Terima kasih. Yang kita bisa lihat di sana, Ibu dan Bapak sekalian, itu adalah suatu area yang bisa kita uji, kita bandingkan, yang kita bisa lihat. Karena secara demi definisi bahkan, kalau boleh saya bacakan di sini mengenai riset, riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis. Yang bertujuan untuk menemukan, mengintretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman di Badan Pemeriksa Kuangan, semua deskripsi tentang tata kelola keuangan itu ada di Badan Pemeriksa Kuangan. Itu berkali ke depan menjadi fakta-fakta yang harus kita perbaiki. Karena tujuan Badan Pemeriksa Kuangan adalah bagaimana mencapai tujuan bernegara melalui komponen anggaran belanja dan perencanaan strategis yang harus kita capai. Jadi itu tujuan pertama dan apa kita sebut dengan perpustakaan riset. Mungkin satu-satunya di Indonesia Pak Ainun Naim ya. Makanya Pak Ainun Naim karena beliau pemeriksaan riset, jadi risetnya kita panggil menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan juga barangkali ke depan, Ibu dan Bapak sekalian, di daerah timbul, timbul daerah perpustakaan riset daerah, di mana antara aplikasi tata kelola yang mereka lakukan di daerah bisa menjadi bahan, bisa menjadi bahan kompilasi sebagai fakta-fakta yang bisa memperbaiki tata kelola keuangan. Barangkali itu tujuan juga, tujuan kita di dalam diskusi pandan kita ini. Ibu dan Bapak sekalian, BPK juga ingin menunjukkan bahwa kita comply dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Ibu dan Bapak bisa melihat di perpustakaan di lantai 2, dahulu cuma lantai 1, karena kita launching pada hari ini sudah 2 lantai, ada digital juga. Ibu bisa melihat hasil laporan keuangan tahun 1947 di mana BPK pertama kali berdiri. Jadi ada satu laporan. Jadi setiap tahun laporan-lapor itu terdokumentasi melalui digital, dan kita lakukan sampai dengan tahun 2017. Mungkin Pak Badia semua tadi sudah menunjukkan bahwa sejak dari tahun 1945 sampai dengan tahun 2018, laporan keuangan, Kementerian Keuangan itu sehingga hampir 70 tahun lebih baru WPP. Itu pun juga karena aturan pemerintah kita baru memulai tahun 2003. Dan banyak hal yang harus kita pelajari, kenapa juga kami mengundang ibu dan bapak sekalian para dekan. Kita sangat welcome sekali ibu dan bapak sekalian untuk bisa BPK ini menjadi tempat. Menjadi tempat anak didik ibu dan bapak sekalian. Jadi sangat naif sekali kalau BPK hanya berurusan dengan fakultas ekonomi. Jadi sebenarnya teman-teman kita mau ajak teman-teman di fakultas hukum untuk itu juga aktif dalam meningkatkan tata kuala keuangan pemerintahan. Ibu dan bapak, cara kerja kita mungkin yang perlu saya sampai secara singkat. Setelah laporan itu kita selesaikan secara administratif, secara auditing, itu akan berkait dengan proses hukum tindak lanjut badan pemeriksa keuangan. Ini mungkin teman-teman dari fakultas hukum bisa memberikan masukan-masukan perkembangan terhadap kontekstual, literasi terhadap tata kuala keuangan pemerintah pusat. Bapak ibu yang saya hormati, tata kuala keuangan akun tindak setelah keuangan negara yang kredibel saat ini menjadi tumpuan utama bagi keberhasilan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. BPK menyadari untuk mencapai tata kuala dan akuntabilitas keuangan negara yang kredibel tidak hanya melalui pemeriksaan saja, namun juga harus kita perhatikan atau tidak kalah pentingnya kesadaran publik untuk memahami tata kuala dan akuntabilitas keuangan negara. Ibu dan Bapak sekalian, ini penting sekali karena banyak pertanyaan, terutama menyangkut apabila semester pertama BPK memberikan opini sesuai dengan mandatori, sesuai dengan undang-undang. Opini terhadap seluruh pemerintahan daerah yang jumlahnya sekitar 542, kabupaten dan kota, berikut dengan badan usaha menit daerah sekitar 1000, dan laporan keuangan pemerintah ada sekitar 88, dan juga laporan, saya ulangi, laporan keuangan kementerian dan lembaga ada kurang lebih 88, dan satu keuangan laporan pemerintah pusat. Itu harus diberikan opini sesuai dengan mandatori BPK. Dan banyak pertanyaan, kenapa opini WPP yang menyejikan kalau teman-teman didaya bilang WPP, pemeriksaan wajib tanpa pemeriksaan. Jadi hasil WPP disitu bukan wajar tanpa pemeriksaan, tapi wajar tanpa pemeriksaan. Ini pimpinan BPK kalau sudah dengar begini, miris rasanya. Barangkali Pak Pak Mardiasmo sebagai Wakil Menteri bisa melihat cara kerja kita. Bagaimana kita memberikan opini laporan keuangan, pemerintah pusat itu luar biasa. Akun-akun bukan ratusan, tapi ribuan. Dan kita berproses dengan sistem secara komputerized. Dan mudah-mudahan insya Allah ke depan bisa lebih baik. Barangkali Pak Mardiasmo sebagai Wakil Menteri dan juga akademisi bisa melihat cara kerja kita yang sangat luar biasa tersebut. Pada kesempatan ini barangkali Ibu dan Bapak bisa menyampaikan apa-apa nanti setelah diskusi panel ini, apa yang kita kerjakan ini, memang banyak kelemahan di antar kita kekurangan, tapi itu kita perbaiki terus menerus. Termasuk juga integritas. Dan segala macamnya tentu itu bagian yang tidak kalah pentingnya harus kita akui. Pemahaman publik mengenai tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara akan semakin baik bila didukung dengan literasi yang baik pula. Dengan literasi yang baik, akan mudah dukungan bisa diciptakan dalam rangka tadi mencapai tujuan bernegara. Dalam tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara ini terdapat isu-isu penting ya Ibu dan Bapak sekalian seperti korupsi, pengelolaan utang negara, pengelolaan barang mili negara, pengelolaan badan usaha mili negara, dan kontak-kontak terkait dengan kekayaan negara. Pada SKK Migas, contohnya, yang sering menjadi perhatian publik dan isu-isu penting tersebut selalu menjadi perhatian BPK dan oleh karena itu menjadi objek pemeriksaan BPK. Ibu dan Bapak bisa melihat hasil-hasil pemeriksaan tersebut apabila sudah dipublis maka BPK terbuka untuk umum. Kecuali hal-hal tertentu, ada permintaan dari BPR, maka hal itu akan sulit untuk kita keluarkan dan kita pegang terus sampai menjadi bahan, kalau ke pengadilan akan terus kita kawal sampai pengadilan itu berakhir. Sejalan dengan hal tersebut, BPK menjadi perlu suatu terobosan untuk mendorong peran aktif publik dalam melakukan riset mengenai tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Hasil riset tersebut akan berguna untuk menambah literasi publik dalam memahami tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, BPK perlu membangun dan menyediakan perpustakaan dengan koleksi buku-buku maupun jurnal mengenai tata kelola keuangan negara. Hadirin yang saya hormati, seperti dilaporkan oleh Sekien BPK, untuk mendukung keberadaan perpustakaan riset, sejak tahun 2015, BPK telah menerbitkan jurnal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara atau disingkat dengan jurnal pakken yang terbit tiap semester. Ibu dan Bapak, jurnal ini baru dimulai 2015, tapi perlu saya sampaikan di sini, saya sebagai wibiai suara, Pak Mardiasmo, sudah memulai tahun 2006. Kita buat audit jurnal polisi. Cuma satu kali penerbitan saja, selesai. Tahun 2000 dilanjutkan lagi oleh Bapak Agung Rang, anggota BPK, dibuat jurnal audit forum tahun 2000. Kalau tidak salah, dua, tiga kali sebesar. Tapi mudah-mudahan untuk jurnal pakken ini, karena saya perhatikan sudah 40 persen bersumber penulisan dari luar, 60 persen dari badan pemeriksa keuangan, mudah-mudahan ini terus berlanjut. Dan Alhamdulillah, pada kali ini saya mintakan sama Pak Menteri, karena kita sudah dilihat, kita sampaikan, sudah diakreditasi oleh LIPI, dan hari ini Pak Menteri Ristek melalui Pak Segen akan memberikan akreditasi tentang jurnal pakken ini. Saya minta Pak Selamat Kurniawani sebagai SONI satu yang membawai riset dan penelitian, untuk 2019 bisa masuk ke skopus minimal untuk Q3. Yang diperlukan adalah bagaimana bisa dua bahasa. Saya berharap untuk 2019 besok, dua kali terbit, bisa dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan Pak, kita bisa usahakan untuk masuk ke dalam skopus. Oleh karena itu, kita minta teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum bisa ikut serta aktif di dalam mendorong mahasiswanya untuk menulis di badan pemeriksa keuangan, dan kita kasih kesempatan tempat untuk meriset. Ini sebelum terbit, ini saya ulangi, hingga sekarang jurnal pakken sudah terbit enam edisi, kalau tidak salah diberikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Jurnal tersebut berisi tulisan-tulisan hasil penelitian lapangan maupun tinjauan ilmiah terkait dengan tata kelola dan akuntabilitas uang negara. Jurnal tersebut tidak hanya ditulis oleh pemeriksa BPK, namun juga oleh publik dan kalangan praktisi dan akademisi. BPK terus mendorong agar publik dapat berpartisi aktif, mengirimkan tulisan ke jurnal tersebut. Saat ini jurnal tersebut dapat diakses dengan mudah melalui website dengan alamlah www.jurnal.bpk.go.id Beberapa waktu yang lalu BPK sudah melanjutkan permohonan akreditasi dan sudah diberikan akreditasi oleh IPI maupun oleh Menteri Bistek IPI, dan insya Allah nanti dia akan memberikan kepada kita secara bersama. Pada kesempatan ini BPK mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset Tanah Lagi dan Pendidikan Tinggi dan kejalanan yang telah melakukan penilaian dan memberikan akreditasi kepada jurnal patah kelola dan akuntabilitas uang negara. Tentunya BPK akan terus meningkatkan kualitas jurnal tersebut setelah memperoleh akreditasi. Sehingga ke depan jurnal patah kelola dan akuntabilitas uang negara bisa menjadi rindukan berkait dengan literasi keilmuan dan pengembangan patah kelola uang negara di Indonesia dan tingkat internasional. Dalam kesempatan yang baik ini kami mengundang Bapak-Ibu hadirin untuk berkontribusi mengirim tulisan dalam jurnal tersebut dan marilah kita sama-sama memanfaatkan jurnal patah kelola tersebut. Dalam rangka Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rangka mendorong partisipasi aktif publik dalam kata alih, dalam riset kata kelola dan akuntabilitas uang negara, BPK juga membangun perpustakaan yang tidak hanya berperan sebagai perpustakaan biasa, melainkan berpunan sebagai perpustakaan yang dapat mendukung riset terkait patah kelola dan akuntabilitas uang negara. Untuk mendukung riset patah kelola keuangan tersebut, perpustakaan memiliki 21.852 eksemplar buku dengan judul dengan 17.410 judul e-books dan e-jurnal yang dapat dengan mudah diakses oleh para pemustaka. Perpustakaan juga bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Komunitas BPK terkait dengan laporan hasil pemeriksaan BPK yang dapat diakses oleh publik. Ibu dan Bapak sekalian di dalam perpustakaan lantai 2 itu, nanti Ibu dan Bapak bisa lihat, di sana juga ada jaringan dokumentasi dan informasi hukum, JIDH, itu selantai memang kita buka juga untuk umum, dan Ibu dan Bapak bisa melihat barangnya, bukunya Stabler tahun 1816, masih ada, dan itu ada ruangan tertentu yang memang tidak mesti kita hati-hati, dan kita terus mengkodifikasikan untuk bisa digitalisasikan. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan kita bisa, teman-teman bisa lihat. Saya sampaikan tadi, hasil pemeriksaan BPK 1947 juga bisa dilihat melalui komputer yang kita siapkan di perpustakaan. Saya berharap perpustakaan list ini dapat digunakan untuk melayani kebutuhan Bapak Ibu terkait referensi yang dibutuhkan. Selama 3 tahun terakhir, BPK dalam melayani permintaan data sebanyak 217 yang terdiri atas penulisan skripsi sebanyak 191, tesis sebanyak 44, dan disertasi sebanyak 12. Sangat minim sekali, mudah-mudahan setelah ini akan lebih meningkat. Dalam 3 tahun tersebut, jumlah permintaan data untuk kepentingan usaha terus melalui peningkatan. Bu dan Bapak sekarang perlu saya sampaikan di sini, mungkin hampir 80 persen karyawan BPK S1 dari sekitar 7.050 berikut para honoref dan para honoref, dan 1.500 master di BPK, dan ada sekitar 31 doktor, dan ada yang sedang menandikan pendidikan doktor sekitar 40 di Badan Pembaik Satuan. Jadi ini merupakan sumber-sumber kita untuk terus membangun Badan Pembaik Satuan. Dan Ibu dan Bapak, bahwa BPK itu selalu merujuk, comply dengan internasional standar, Supreme Audit Institution. Jadi seluruh framework SOP kita diselaraskan, di-comply dengan ISSI, dan juga dengan, tentu dengan, BPK, SPKM, dan semua hal yang teka dengan cara kerja dan sistem audit kita lebih banyak merujuk kepada internasional standar. Sekarang ini mungkin Pak Mariasmo, kita terus mengarahkan tematik kita, perencanaan kita ke arah SDG. karena kekewajiban pemerintah yang sudah juga terkodifikasi di UN, bahwa hasil pemeriksaan BPK akan terkorelasi dengan SDG. Dan BPK terus mengarahkan saya. Dan terus saya sampaikan, saya baru pulang dari berhasil apa, Ibu dan Bapak sekalian, bahwa kewajiban BPK setiap 5 tahun harus diperiksa. Kinerjanya oleh BPK sedunia. Jadi, betul-betul kita dilihat, direview oleh para BPK. Insya Allah, kita sudah 3 kali, berarti 3 kali 5 tahun. Pertama dengan New Zealand, 2004. New Zealand, waktu itu merekomendasikan antara lain perlu dibuat undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu diundang, perlu disusun quality assurance di BPK dan juga sumber resource management plan. Dan itu kita lakukan, Pak Marjasmo. 2004, langsung undang-undang keuangan berundang tentang BPK. 2006 BPK keluar, kemudian kita bangun quality assurance, teman-teman dari inspektoran membangun, kita sebut rumah kita, ada 9 pilar untuk membangun BPK ke depan. 2009 kita diperiksa oleh Netherlands, ya itu dilihat 4 pilar dari 9 pilar arah pengembangan BPK ke depan. Demikian juga di, kemudian Polandia di 2014, insya Allah 2019 mungkin joint review di antara beberapa BPK ISAI yang mungkin diketuai kembali oleh Polandia kemungkinan. Dan ini mandator. Dan BPK Ibu dan Bapak diperiksa setiap tahun oleh kantor akuntan publik, akuntan publiknya itu di, di apa, di, berdasarkan mandat oleh BPK. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa yang memeriksa BPK? Keuangannya oleh akuntan publik, oleh Pak Manja, semua CS, temannya. dan kinerja setiap lima tahun. Jadi secara akuntabilitas, insya Allah BPK sudah pada tempatnya, pada porosnya. Saya juga berharap perpustakaan ISAI BPK ini dapat bersinergi dengan perpustakaan nasional, dan beberapa kali kita berkomunikasi dengan perpustakaan nasional. Perpustakaan di kemencang, negara dan lembaga, perguruan tinggi, organisasi, profesi, dan para internal auditor. Sinergi ini dapat meningkatkan efisensi dan efektivitas layanan dan publikasi khususnya di bidang tetap kelola akuntabisi teman-teman. Ibu dan Bapak sekalian, ini yang penting bagi kita, Bang Kali juga, karena saya mantan Kasubah Perpustakaan, ya. Jadi saya pikir para pustakaan ini mempunyai jaringan yang sama, ya, teman-teman bisa didorong, di fakulta, segala macam, untuk sering sharing, sharing knowledge tentang hasil-hasil atau tentang apapun juga, informasi tentang kelembagaan. Ya, kita tahu bahwa sumber daya manusia pustakaan ini sangat terbatas, mungkin Pak, ya, teman dari Mempan, ya, Pak, ya. Sangat terbatas. Oleh karena itu, sinergi ini sangat perlu saling menginformasikan di antara para pustakawan. Dan tentu ke depan juga digitalisasi juga bagian penting. Setahu saya juga ini lagi sedang diinisiasi oleh Komisi 10 untuk dibuat undang-undang perpustakaan yang baru yang terkait dengan digitalisasi. Bapak dan Ibu hadirnya terhormat untuk lebih memahami perkembangan dan tantangan riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Maka pada hari ini, BPK mengadakan diskusi panel yang mengusung tema literasi tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Para narasumber dalam diskusi panel ini merupakan ahli yang kredibel dalam bidangnya. Oleh kami, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber Prof. Dr. Mardiasmo, Prof. Dr. Aynun Naim, Prof. Dr. Adi Zakari Afid, Bapak Dr. Andres Muhammad Syaribandu NM, serta moderator Bapak Ismail Suwadi WKPSG. Kami berharap para peserta dapat mengambil manfaat dan diskusi panel ini dan juga memanfaatkan keputusan riset serta jurnal kata kelola akuntabilitas keuangan negara untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sekali lagi, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dalam pelayanan pada kesempatan ini kurang berkenan dengan Ibu dan Bapak sekalian. Bilahi Taufiq Alidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.